Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau minta tolong Buya Saya sudah enam tahun ini mencari-cari jawaban Tapi tidak ada yang memuaskan hati saya dan memantapkan hati saya Saya mau cerita sedikit Buya, ini kisah nyata Buya Dulu waktu calon suami akad nikah yang dijadikan mahar dan hantaran Saat ijab kabul adalah cincin tunangan yang sebelumnya diberikan kepada calon istri Karena calon suami sudah tidak ada lagi uang Sedangkan hari pernikahan tinggal beberapa hari lagi Jadi kedua calon mempelai sepakat untuk menjual cincin tunangan Untuk dijadikan mahar dan hantaran Dan hal ini tidak diketahui kedua orang tua Apakah pernikahannya sah Buya? Sepengetahuan saya mahar adalah pemberian suami ke istri Ini kan memang cincinnya dari calon suaminya Tapi diminta lagi untuk dijadikan mahar Mohon bantuannya Buya, terima kasih Yang pertama adalah urusan mahar sangat sepele, sederhana Mahar itu kewajiban Bukan dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami Kalau seandainya mahar itu pun tidak disebutkan Pernikahan sah kok Jadi masalah pernikahan jelas sah Mahar ngutang pun sah Mahar dikasih istri sah Mahar tidak disebut sah Tapi nanti harus dibayar Jadi kalau masalah mahar gampang Pernikahan sah Tapi yang kami anggap sebagai masalah adalah Anda enam tahun sudah bertanya kepada orang sana sini tidak puas Pempermasalahan sepele Anda tidak puas Yang kami khawatirkan ada Kita ini tidak percaya dengan fatwa ulama Omongan saya pun juga sama nanti Ini yang paling bahaya Jadi saya menangkap dari sisi ini Oh masalah sepele kok sampai enam tahun Kalau Anda menikah Dengan seorang wanita lalu pinjem Neng Saya mau nikah maharnya pinjem dulu ya neng ya Pinjem duitnya boleh Sah Biarpun itu dulu pernah kita kasih cincin sah Jadi masalah mengesahkan pernikahan sangat mudah Yang menjadi masalah adalah Enam tahun tidak puas dengan jawaban Nah ini kan bahaya sekali Kalau kita bertanya kepada seorang alim Kemudian dijawab Kemudian kita tidak puas Itu bukan yang masalah Orang alim yang masalah di diri kita Kalau kita menempatkan diri kita Di sebagai orang yang bertanya Tidaknya kita percaya Itu masalah sepele Masa sederhana Mahar tidak disebutkan dalam Matab syafi'i Selain matab maliki Itu sah Dika sebutkan Cuma nanti kembali kepada Mahar mitil Disamakan dengan Bibik dan kakak-kakak yang lainnya Jadi seperti itu ya Saudaraku Tapi Anda orang baik Buktinya Anda bergabung Bertanya Anda orang baik Cuma kami ingatkan Ini tanda cinta kami Itu biasanya mengingatkan Kepada permasalahan Yang paling penting Bukan masalah pertanyaan Fikihnya tadi Itu sederhana Tapi masalah Enam tahun Anda bertanya Lalu tidak puas Ini yang menjadi masalah Jangan sampai menjadi orang Yang sombong Dengan jawaban ulama Tapi Anda bukan sombong Tapi Anda ingin tahu Sekarang saya pastikan Anda tidak boleh Punya sifat semacam itu Kalau masalah sepele Sampai enam tahun itu Apa yang bermasalah Yang bermasalah Mungkin kita yang bertanya Dikasih orang sah Tidak percaya Dikasih tahu orang sah Tidak percaya Lalu siapa yang bisa kita percaya Saya mencintai Anda Karena Allah Setelah ini Insya Allah Setiap Anda bertanya kepada ulama Lalu beri fatwa Anda taslim Anda pasrah Karena apa? Cara kita untuk sampai kepada Allah Melalui ulama Kalau sudah ulama Ngomong Sudahlah Selesai Sebab kalau kita biasa Membangkang Dalam segala urusan Membangkang Ini haram Tidak boleh semuanya Aduh tanya Setiap ada fatwa ulama Selalu dibantah oleh Hawa nafsu kita Setiap fatwa ulama Dibantah oleh Hawa nafsu kita Maka ini adalah Kancuran bagi diri kita Kenapa? Kita sendiri langsung kepada Al-Quran hadis Tidak bisa Jalannya kepada ulama Ulama Kita pangkas Kita tidak mau dengar ulama Maka itu lebih berbahaya lagi Semoga Anda adalah hamba yang dipilih oleh Allah Anda berani bertanya Dan Allah juga yang membuka saya Untuk tanya begini Kemudian Allah memberikan Kesadaran kepada Anda Anda setelah ini Menjadi orang yang insaf Anda mulia Anda hebat Anda bahagia Dunia akhirat insyaAllah Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!